Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Teterobi Dari kelas 1 A Nomor 1 Nomor NIM 2201001 Akan mengerjakan tugas 3 Yaitu membuat 2D 2 dimensi dari tambah ini Ya langsung aja Pertama kita langsung rectangle Dengan panjang 100 Dan lebarnya 60 Kita bikin circle Karena jarak circle nya yaitu 50 Dan dari ini Sisi bawahnya yaitu 8 Kita dari sini Ke atas 30 kurangi 8 yaitu 22 Kita jari-jari 30 Kita bikin line dari titik tengah Ke bawah yaitu 30 Kita bikin circle Jaraknya yaitu 20 Disini Dengan diameter 10 Berarti jari-jari nya 5 Kita copy aja Kita copy Jaraknya yaitu 15 Kalau kita line Kita trim Kita mirror dulu Kita hapus Jadi kita mirror Kita mirror Seperti ini Eh Kita mirror Titik banyak Sini Ya seperti ini Sekali kita trim Kita bikin line Dari sini Sini yaitu 5 Kita ke bawah Oke Line lagi 5 Ini karena Tebalnya ya Tebalnya yaitu 5 Jadi seperti ini Kita bikin lagi Tampak depan Kita bikin tampak Samping kanan Kita bikin Kita bikin circle Dari titik tengah yaitu jaraknya 30 Di 30 Dengan diameternya 20 Jari-jari 10 Dan juga Jari-jari 30 Lalu kita line Tempelin sini Oke Lalu kita circle lagi Yaitu diamet Jari-jari 20 Untuk membuat 4 Lubang ini Dengan Diameter Di diameter 40 Oke Kita line Dari sini Ke atas ini Dengan sudutnya Yaitu 5 derajat Kita circle Disini itu Diameternya 5,6 Diameter 5,6 Oke Ini kita Hapus Kita hapus Lalu kita trim Kita trim Oke Ini kita kasih Comment Array polar Titik point Centernya sini Untuknya yaitu 4 Dan sudah Seperti ini Kita bikin Sampingnya lagi Ini 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 50 50 50 Kalau kita line 30 30 terus kesanannya juga 30 sini juga tiga dari sini kebawah itu 30 kalau ke kanan juga 30 oke kalau kita bikin circle disini itu diameternya 12 ini diameternya 12 lalu ini kita move saja kita copy kita copy eh kita trim dulu oke kita bikin circle eh titik tengah ini atas titik tengah ke atas yaitu 20 kita pasang 20 disini dengan diameternya 6,3 6,3 kita copy senternya sini tarik garis dengan jarak 20 kalau kita mirror saja 15 kita mirror misalnya seperti ini kalau kita tarik garis potong-potong kita bikin 0,5 ya oke oke ini dari garis dari sini 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 oke kalau yang ini kita mirror saja biar cepat oke OK kita bisa kita akan tarik garis dari sini dari sini dari sini dan kemudian dari sini dan kemudian dari sini terus kita mirror saja ya seperti ini kita bikin tambah ke atas sini kita ganti nampak ke atas dari sini itu tingginya 50 sampingnya 100 kebawahnya yang ini 60 kanan lima ke atas 55 serinya 90 ini pasti ada sih Oke ini kita tarik garis potong-potong lagi dari sini 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 oke kita mirror lalu ini kita copy aja ini kita 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 Lalu ini kita ambuh Kita ambuh Ini kita ambuh Terus sejajarin Ini sudah sejajar Kita tarik dari spokus-spokus lagi Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Oke Kalau untuk ini juga bisa Kita coba saja Sebenarnya Ini sudah Kita tarik garis lagi Di sini Di sini Di sini Oke Ini Kita copy Kita mirror saja Ya sudah Seperti ini Ya guys Ya sudah seperti ini Sekian dari saya Dan Akhirnya dari Robby Terima kasih Terima kasih